Football Manager 2024 sudah rilis di semua platform 2 hari lalu, kalau nggak salah tanggal 6 November Jadi kita bakal coba untuk pertama kalinya, karena Anda tau Football Manager ini bakal jadi hal penting di awal setiap series Kremot FIFA atau FC nanti Cajam, let's go Oke, kembali lagi channel jam dan kita akan mencoba untuk main Football Manager 2024 Jadi ini bener-bener gue pertama kali buka, tadi langsung disuruh atur avatar managernya yang kalau misalnya gue lihat sih Kayaknya mungkin ada perubahan sedikit tapi nggak terlalu signifikan dibanding tahun lalu Karena kan kemarin itu FM 2023 berarti pertama kali gue main kan meskipun nggak bener-bener main banget kan Karena gue biasa cuma di awal doang untuk database, untuk ngebantu saat gue mulai Kremot gitu loh Ntar hal yang sama bakal gue lakukan juga untuk series pertama FC 24 Kremot CJM yaitu Manchester United Makanya itu gue butuh main dulu pertama kalinya Terus juga untuk warga sebagian besar kan ada yang main FM juga Jadi mohon dibantu kalau misalnya ada beberapa fitur atau hal-hal yang mesti gue lakukan ntar buat awal M.U.Kremot Selain rapat dengan pemain dan lain-lain itu lah yang kita biasa selalu lakukan kemarin Sepanjang tahun di FIFA 23 pakai FM 2023 Jadi sudah rilis juga langsung aja ya Ini start new, ini preferensi siapa? Ada pengaturan-pengaturannya Oh ini sebenernya bisa diatur semuanya ini detailnya Bahkan sampai scaling Kalau misalnya lu ngerasa kurang gede, kurang kecil Huruf-hurufnya itu bisa diatur semuanya, volume musik Ini memang ada musik dari tadi Nggak ada musik tapi bisa dimatiin aja Match soundnya tetap ada, aman, oke Jadi langsung aja start new game Terus ini menunya sih sama kayak waktu itu ya Sama persis kan? Career Ini kan berarti kan? Biasa kan? Lokal satu player Terus ini kan gue nggak pakai mode sama sekali Jadi ya bener-bener lisensi yang langsung dari FM Jadi untuk Premier League itu cuma Brighton sama City Tapi untuk Championship ke bawah Sampai bahkan ke League 1, League 2 itu semuanya ada Jadi mereka pegang lisensi EFL Tapi tidak lisensi Premier League gitu ya Terus kalau kita mau lihat misalnya ke Jerman Bundesliga mereka ada lisensi, mantap Sampai Dritteliga ya Ini ada semua kan? Ya ada semuanya 1860 München itu masih ada di situ Terus apa lagi? Kita coba lihat Perancis sih harusnya ya Mereka ada PSG, Marseille, segala Sampai... Oh tapi National League mereka nggak ada Yang kasa ketiga ya League 2 BKT? Ada Aman Bordeaux, Bordeaux Paris FC Terus kalau kita ke Itali Itali, seri A ada semua Oke sampai Juventus Nah ini ada satu yang nggak dua Tiga Salento Apa Salento? Tiga tim yang mereka tidak punya lisensinya Sisanya tapi ada semua Seri B Oke seri B nggak ada lisensinya Ada sih Venezia Venezia setau gue partner deh Ada beberapa partner Kayak di Premier League itu City sama Brighton setau gue Emang di level clubnya Jadi City nya sendiri yang mau partner sama FM Seri C Ini ada seri C ada kebagi tiga kan Nggak ada lisensi juga Oke Terus tapi kalau kayak gini mah Harusnya setau gue sih ya bisa di mod semuanya kan jadi lisensi Oh La Liga mereka nggak punya lisensinya Nih lihat Barcelona begini Terus Real Madrid mana? Real San Sebastian itu Real Sociedad ya Oh ini Real Madrid Air Madrid Oke siap Sampai berapa? Oh sampai divisi bawahnya Second Division juga ada Terus apalagi kita lihat Misalnya Asia Asia Indonesia Indonesia mereka punya Ya tidak ada Nggak lisensi resmi ya Tapi namanya klub-klubnya ada Liga 1 Liga 2 Oke Liga 2 itu ada Sriwijaya Semen Padang Ada beberapa nama yang beneran namanya sih Kalteng Ini namanya sih bener semua Bekasi City Nusantara United Saya nggak terlalu update juga sama Liga Indonesia sih Bali United segala Tapi nggak ada Runs ini ada sampai Iya sampai runsnya Huruf besar semua juga Iya Tapi logonya tidak autentik Oke Jadi kita mungkin coba Yang mudah aja lah ya Yang di Premier League Sebenernya City Ini MU nanti kan bakal Bakal pakai Pas screen mode MU ya Jadi gue bakal Simpen buat nanti aja gitu loh Untuk sekarang Atau pakai team license aja ya Oke boleh deh Coba misalnya Ipswich kali ya Karena ada Elkan Bagot kan Boleh kita cobalah ya Ipswich nih Championship Jadi game mode nya Apa ini Harus baca dulu sebentar Oke jadi tadi tuh Soal transfer Tergantung anda mau Transfer nya terupdate Atau enggak Atau gimana Itu bisa diatur semuanya Terus ini gue database nya Pakai yang large Karena tidak terlalu beda Jauh juga Ini sih menu ini nya Nggak berubah dari Event 223 Terus gue pilihnya ini Pas di awal Precision Oke jadi ini Ditanya lagi Soal Profile nya Atau manager profil nya Karena gue tadi sudah bikin Sesuai dengan Karakter saya Ya mukanya sih Nggak terlalu gue edit edit Coba deh Misalnya nih gue kasih lihat Nah ini ya Bisa Yang baru setau gue ini nih Ada ability aids Jadi ada hearing aids Ada eyepatch Tuh ya Kalau misalnya mau dipakai begini Mana Nah itu bisa juga Banyak laut Banyak laut ya Boleh lah Pakai Terus aksesoris nya juga Anda bisa nih Ada beberapa tambahan Kayaknya yang tidak ada tahun lalu Terus Personal info biasa Quit to start screen Kok ke start screen Bentar dulu bang Udah ini kelar Ya udah selesai Managerial style Oke Jadi untuk managerial style nya Ini ditanya Coaching badges nya Past playing experience Ini bisa diatur sendiri Continental Pro tuh berarti Yang paling tinggi ya Iya Highest Ya udah anggap aja Yang paling tinggi lah ya Terus Past playing experience Sunday league footballer Boleh Oh ini mau ngaruh ke sini ya Ternyata oke Management style fokus nya Youth development lah Kalau saya mah Sudah pasti Yaudah begini aja lah ya Ini tuh ada yang Semi pro Terus profesional Tapi lokal Ini profesional footballer Tapi regional National level Internasional Ada yang global level Yang paling tinggi ini Ya udah paling bawah aja Gak apa-apa lah ya Ini berarti yang tinggi tuh apa Technical Technical sama working with youngster Oke Disini juga ada masing-masing Detailnya apa Langsung saja confirm Start playing aja langsung Itu ada additional manager ya FM in-game editor Apa ini Online manual Apa ini bro Coba pencet Loh kok kebuka browser Jangan dulu bang Ini lagi nge-record Ipswich Town Higher Maka Minang Pake patch di mata kanan Ya oke Ini Ini juga gak blue bay Ini background diganti gak sih Medya Pokoknya kalau misalnya Timnya license ya Kayak gini Jerusinya juga ada tuh Authentic kan Logonya semuanya ada Next Tuh ya Anda bisa lihat disini Club history nya dikasih tau Terus markasnya tuh Portman Road 30.000 kapasitas Terus training ground nya Namanya Playford Road Great training facility Youth facility Above average youth recruitment Oke Terus ada budgetnya Cuman 200.000 Wage budgetnya Per pekarnya itu 376.000 pounds Oke Jadi langsung saja Kita lanjut Ini managing director nya Mark Ashton Media prediction 10 Posi 10 Dikasih tau semuanya Rifle nya tuh Norwich Oke Ini dia Mana bang Elkan Tidak muncul disini Gak ada starting eleven dia soalnya Jadi ini timnya Ada Connor Chaplin Burns Ini Sam Morsi bukan sih Tuan ZB Williams Brandon Williams kan Axel Tuan ZB ini kan Ya oke Top earner nya masih mau lunggu Gak ada Di starting eleven dia Loan obligation Oh Brandon Williams tuh Statusnya loan ya Dari MB ya Saya kira pada mana Ya udah coba Lanjut lagi next Ternyata bisa disitu lagi Nah ini ada Langsung sama sih Masih sama ya Board culture nya Club vision Terus ada actionable objective Informational objective Terus ada 5 year plan nya juga Dimulai dari current season Target nya apa Terus level importance nya Seperti apa Ini berarti Musim depan Ini gak disuruh promosi Ke Premier League langsung Padahal di real life kan Ipswich kan posisi 2 Kalau gak salah Tuh puncak kelas sama nih Di championship sekarang Bagus banget Oke lanjut dulu Terus ini club vision Ada supporter culture Play entertaining football Develop players Using the club's youth system Cocok Play position football Oke Tapi ini levelnya Cuma satu bar Satu bar sih Nah ekspektasinya Dari supporter Adalah Become an established Championship team Sama Be competitive Pasalawan Norwich Oke Lanjut Nah ini bisa diatur semuanya Ya nanti aja Ini kan ada di Inbox-inbox kan Terus Presscon Intrasquad friendly Meeting sama Backroom staff Bikin aja setiap bulan Biar tidak terlalu sering Terus ini Untuk media ya boleh Friendly Gak usah lah Intrasquad Berarti kan dia Friendly internal gitu kan Oke Congratulations again And may this be The dawn of A successful New era Confirm Oke Ini saya masih kosong Save-an Lanjut aja sikat Oke Berubah warna doang gak sih Teamnya kayaknya ya Iya kan Terus bagian atasnya juga Gak berubah Berubah warna doang sih Jadi sebenernya intinya sih Gak terlalu banyak Tapi gue tau bahwa Mereka sudah bilang Developer game ini udah bilang Bahwa tahun 2025 nanti Eh masih itu tahun 2024 Berarti FM 2025 Yang bener-bener bakal Secara gameplay nih ya Gameplaynya tuh akan Ada peningkatan yang cukup Signifikan Karena game engine-nya juga berubah kan Nanti kan Jadi ya Sebenernya untuk FM 2024 ini Ya emang Akan ada Perubahan tapi cuma sedikit Improvement-nya gitu Gak terlalu Gak terlalu banyak Jadi kayak secara gameplay juga Kayaknya sih gak bakal berubah sama sekali ya Oke Jadi ini Coba dilihat dulu aja Ini kan apa Ipswich Hire Makamira As Manager Biasa kalau misalnya main FM Emang kebanyakan lo akan Berkutat dengan angka Dan huruf Dan kalimat-kalimat gitu loh Jadi Adik-adik visual gameplay Bah gak bakal betah main game ini Gitu loh Saya juga kadang-kadang Juga masih suka Agak sulit main game ini Kayak gitu Kayak saya Saya kategori adik-adik juga Yang butuhnya visual Butuhnya gameplay gitu kan Tapi Kalau misalnya FC 24, 25 dan seterusnya Career mode tuh gak diimprove Sama EA Lama-lama sih Gue bakal pindah beneran sih Karena mesti ya udah gak ada apa lagi gitu loh Mesti Career mode lo mau ngapain lagi Gak ada bedanya dari tahun ke tahun kan Secara detail Dan ini kita cari Semuanya ada disini gitu loh Untuk itulah saya gabungin Makanya buat apa bang anda Mainin FM Tapi cuma di awal doang Di career mode buat apa digabungin Main career mode ya career mode FIFA aja Main FM Ya supaya Supaya detailnya Supaya Berasa di awal jadi manager tuh Dapet tuh disini Di game ini Masih Kalau misalnya lo nanya game Manager Semak bola Virtual yang terbaik saat ini Ya masih inilah Nanya lagi soal itu Tapi kalau misalnya lo soal gameplay Atau Kalau misalnya lo mau mainin sendiri Kalau ini kan lo gak bisa mainin kan FM itu lo gak bisa mainin Saat pertandingan Lo cuma bisa nonton Memang lo main Ya disini di menu Gitu loh Itulah perbedaannya Jadi ya lebih ke Preferensi aja sebenernya sih Tapi ini detailnya Memang gila banget Kalau FM kan Oke jadi ini Udah Career milestone Ya masih belum ada apa-apa sih Terus ini supporter profile Ini lo bisa ngeliat Masih sama juga ya Hardcore Core family Dikasih pembagiannya berapa persen Terus dimana Duduknya di stadion kan Corporate ada 3% Tuh disini nih Warna ungu Casual 19% Oke Supporters influence on the board Social media Season ticket holder 121 ribu supporter Terus ini Ini tuh dari board Ya kalau tadi kan dari supporter Karena kalau ini dari board Berarti Gak boleh sign pemain Di atas umur 30 Work within wage budget Iya Terus ada Plannya juga Maximum one year contract For player over the age of 33 Oke Tapi ini Sekedar informasi aja Tapi tetep objektif Sebenernya sih Terus ini ada Main-main yang Tinggal sisa setahun Kontraknya Salah atunya ini Masih mau longgo Yang gajinya Enggak kok Biasa aja kok 15 ribu Oh ya tapi Paling tinggi sih dia sih Sama kayak Tuan ZB Iya sisanya tuh Kisaran kayak Berapa Di bawah 10 ribu ini ya Cameron Burgess 10 ribu 8 ribu Lee Evans Ini kebanyakan ya Tapi ya Memang championship juga Kalau pemain muda kan Pasti kan di bawah seribu bahkan Banyak banget Kebanyakan pemain mudanya U20 ini sih Yang tinggal setahun Oke Ada Nah ini kalau misalnya ada Extension clause Kayak opsi untuk Nambah setahun gitu loh Itu dikasih tau Disini ada tulisan Ini asal Tuan ZB nih Eh Gue pencet delay decision Barusan ya Oh ini ada opsinya Bisa offer contract Apa nih DOF negotiate Contract renewal Gue tuh masih banyak banget Yang gue gak tau soal game ini pak Masih belum bener-bener belajar gue soalnya Terus ini taktik Ini menurut gue salah satu yang seru sih Kalau misalnya ntar Pake MU gitu kan Jadi Meskipun memang gak bakal Gak bakal ngaruh juga Gameplay di FC nanti gitu loh Pas MU ke remote kita Cuman Tetap aja menurut gue seru Jadi lebih tau aja Karakteristik pemainnya seperti apa Injury update Dikas tau Oh Tuan ZB itu lagi cedera 2-7 pekan Hah Out 4 nya 2-7 pekan Time out so farnya udah 3 bulan tapi Lah Lalu Kalau ini Christian Walton ini baru nih Nol soalnya kan Squad selection rule Nah ini yang paling penting ini Ini yang selalu kita pake kan Nanti akan kita pake juga Buat MU ke remote ini Kalau misalnya di championship itu Maksimumnya 25 pemain Ini 15 Terus Pemain homegrown nya itu harus 8 Oke Gak berubah dari tahun lalu sepertinya Oke Jadi ada yang master response nya apa Yang ini Oh Ini bisa negosiat Bisa negosiat Atau Accept current vision Ini mesti dipencet berarti Coba liat Kayaknya gak ada yang terlalu susah gak sih Record skybat championship Top half Top half finish Dan ini importance nya paling tinggi Required Ini dalam waktu semusim Yaudah langsung aja accept aja Udah terima-terima aja sih Apalagi yang master response Ini Oke boleh Kira-kira tactic sekarang Ya Oh ini masih tutorial gue kayaknya ya Apa ini Iya boleh Hah Oh ini pilih disini Choose a tactical style Tadi kan mereka ada bilang Harus main possession gak sih Control possession berarti kali ya Atau tikitaka Tapi kalo tikitakanya susah gak sih Patiently wait for openings Gue gak tau If switch diri live main kayak gimana sih Kalo boleh jujur sih Wing play Ini kenapa di ini Oh Siapa Martin Pert As the manager mungkin ya Menurut dia Well suited to the players in the squad Oke Ada tiga nih Route 1 Quick transition Direct passing Oke untuk klub championship Route 1 gak sih Terus ini apa Fluid counter attack Route 1 aja kali ya Boleh Route 1 Duh dikasih tau detailnya In possession Dia much more direct passing Terus early crosses Play for set pieces Be more disciplined Slightly higher tempo Waste time sometimes Kok bisa ada waste time sometimes Tuh gimana maksudnya Yaudah Choose a formation Boleh Route 1 itu Nah ini 5 back Boleh sikat nih 5 back 5-3-2 nih 5-3-2 5-3-2 3 center back Wing back kan 2 Terus 1 anchor 1 di playing playmaker 1 setel attack midfielder Harusnya ntar bisa gerubah sih Masing-masing pemain rollnya apa Nah iya bener kan Disini kan Ini apa anchor ya Iya Oke Jadi Ini sekarang pilih pemain ya Baiklah L kan harus masuk dong Tentu saja Keeper Keeper itu ada Oh Christian Walton tuh keeper ternyata Bentar 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 Ini tuh gue harus Ini bisa gak sih dari sini Ya bisa sih Bisa sih Oke keeper Ini Dari mana gue ngeliat Roll ability Oh roll ability ya Oke Bintangnya kan Soalnya ini kagak ada Angka rating nih Adik-adik angka rating 90 beli Mbak Pehalan di krimut Maceret-maceret Liat ini Dimana bang angka ratingnya Roll ability Roll ability kan Fajlav Ladki Oke dia aja Karena dia gak cedera kan Dia 2,5 bintang Dah Terus Elkan tuh left back gak sih Eh left center back gak sih Mana Elkan Kok gak ada Selection info Wait 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 Gak ada disini loh Waduh Apa ini gak termasuk Enggak Elkan kan Diverse teamnya Ipswich kan Dan jangan gak ada dia Kalau misalnya gue pilih Dari sini Dari bench Custom Gimana caranya sih Selection info Iya bener disini Ini dari first team Yang bener-bener First team doang ya Bentar coba Saya cari tau dulu Oke Sudah ketemu Ternyata disini Disini Terus harus dipencet U21 U18 Tadi senior doang soalnya Nah begini ya berarti ya Langsung aja nih U21 Berarti Elkan masuknya U21 nih Soalnya muncul disini Mana Nah itu dia Elkan Roll ability 2 bintang Ini apa SHP apa Match sharpness Oke Ya iyalah pada sharpnessnya Pada masih jelek pasti kan Terus Tuan Zabi masih cedera tapi ya Ini yaudah Sesuai dengan Dengan ya paling tinggi aja lah ya 3 bintang nih Wolfenden CD tuh apa CD Central Defender kayaknya ya Terus ini Si Edmundson Edmundson Atau ini Berjazz aja boleh Oke Tuh ya Terus Wingback kiri Wingback kiri Uh gila 3 setengah bintang Liv Davis Dia itu Ya bener Left wingback Terus right wingbacknya Harry Harry Clark Atau Brandon Williams Brandon Williams itu bisa Kanan kiri Wingback kiri tapi Ya udah Brandon Williams main di kanan aja lah ya Terus ini tuh apa Deploying playmaker ya Deploying playmaker tuh bisa defend Bisa support Support aja support Siapa yang paling cocok Sam Morsi Bener Sam Morsi kok Terus ininya Center midfield Terus yang lebih Rollnya lebih attacking ya Lee Evans Ya boleh Terus strikernya siapa Ini strikernya juga ada macam-macam role Poacher Yang ini target forward Connor Chaplin lah ya Pasti Kayaknya ini Connor Chaplin sama si George Hertz Yaudah langsung aja ya Set Dah Itu starting elevennya Terus Subnya mesti juga gak nih Ntar nih Kalo misalnya gue udah kelar Terus apa yang mesti dipencet Kok ini masih Oh udah udah kelar kok Udah gitu doang tadi Every tactical style Can be defined by An overall mentality As well As the team instruction issued Oke Next Kesitu Tadi kok gak muncul tutorial ini Jadi ini lu bisa atur Mentality-nya Terus pas in position Kayak gimana Transisi kayak gimana Ya kan bisa diterima semua tuh kan Iya Gila liat tuh Jadi lu kayak ngatur kayak gini Itu bisa sejam sendiri pak Justru disini Mainnya tuh disini Ini lagi main ini Bukan mainnya pas Gameplay Kok tiba-tiba berubah Oh ini diatur sama dia langsung ya Yaudah lah Tidak apa-apa Ini apa Goalkeeper familiarity Iya Iya Team fluidity Flexible Coba saya mau ganti tadi Ini kan Tuan Zepit sederak Tuker begini bisa kan Set Ganti Eh bentar bang Ganti Mana Elkan Nah Dah Ini juga gak bisa Ini kan keeper Dah Udah continue Yaudah berarti udah beres Terus Ini apa Iqbal Adi Iqbal Adi siapa Oh personal assistant ternyata Oke I've set up your social feed Which will allow you to follow a range of people Teams and competition Oh boleh Terus ini yang di following nih Ada World Cup Ada U17 gak Pial U17 yang di Indonesia Coba 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 World Cup World Cup Oh ada Oh ada lo U17 Gak ada ternyata Gak ada ya Gak ada ya Gak ada ya Kok gak ada sih Adanya cuman under 20 doang Oke Oke Siap Continue Terus ini training schedule Buat Ipswich Physical Outfield Recovery Ini bisa di edit training Ya oke Terus ini Meeting sama staff Backroom staffnya ya Attend meeting ya Coba aja Nah ini Ini berarti kan Pas meeting kayak gini kan Mesti ada beberapa khususan Mesti diambil kan Contohnya ini apa Vice Captainnya nih Terus langsung dikasih tau Katanya Harry Clark itu Strongly recommended Oh bener Martin Part itu Asset manager David Wright itu coach Ligran juga coach Oke Make Vice Captain Terus Individual training to start Sone Aluko 34 tahun Tanker midfielder Aluko has had some slight struggles With composure and decisions So An individual final Final training Tapi dia kan Tanker midfielder Yaudah Duit aja Ya siap Terus Ini apa lagi George Hurst ini Katanya terlalu sering Dive into tackle Yang dilatih apa berarti Kalau kayak gini Trade training Ya boleh Terus kalau ini Wolf Vanden Training Iya Terus I suggest Assigning Brian Klook Brian Klook ini Under 21 coach To handle Technical position coaching For Ipswich Oh Justru dia kualitasnya Katanya lebih Eh maksudnya Terlalu bagus untuk Cuma sekedar jadi Coach U21 Jadi harus di assign Jadi Technical possession coach Ada sampai Technical possession coach Yaudah Add aja Terus ini apa High potential player nya Idris Elmizuni 22 tahun Divers midfielder Hadmi 22 tahun Striker Yingyi Juga striker ini Udah Selesai End meeting Oke Terus ini dikasih tau Summary nya apa-apa aja End meeting Beres Oke continue Ini set piece ya Setau gue ini yang baru deh Setau gue gak tau yang baru yang mana sih Kayaknya ini deh Set piece Set piece ini deh What defensive marking strategy do you prefer? Zone Man to man Player marking Atau hybrid Hybrid aja Terus What post do you want players marking Whilst defending? Both How many players do you like to leave forward? Ketika lagi Defense Hmm Counter attack aja kali ya Oh Sampai Sampai ditanya How do you prefer the ball to be delivered? From attacking set pieces Far post Near post Atau central Kayaknya lebih bahaya Far post ke sih Far post How many players do you want to leave back? Defending Jurnya ngetakin set piece Eee Balance aja Terus Bisa diatur in swinger atau out swinger Pas ngambil Cornernya Oke In swinger Udah Ini baru nih kayaknya nih set piece rutin nih Iya ini baru ini Gue gak pernah liat ini sih This is the set piece overview panel Oke Gila detailnya ancer Saking detailnya sampe pusing gitu loh Dan ini kan karena gue Cuman-cuman sekedar pengen nge-review ini jadi buru-buru Kalo gak apa gue dari tadi kayak Satu kayak gini tuh gue bisa bener-bener Lama bacanya pak Semuanya satu-satu Skenaryonya bisa diganti Defend attack Iya Rutin Rutinnya jalan-jalan bisa dibikin preset ini gila Next You can switch between different set pieces types and scenarios Iya Bener Bisa di save load sama create new routines Ajir Oke Terus Set piece responsibilities You can even delegate full control Ke staff Ya Terus ini delivery-nya Ya siapa yang ngambil Diarahinnya kemana Lebih detail sih Instruction Di dalam kotak penalti Di luar kotak penalti Mesti ngapain Oke Kreator Maksudnya apa nih Kreator nih Oh si pengambil cornernya ya Kali ya Mungkin Ini apa Ini juga kayak gini-gini kan lu Kayaknya ini long pass gak sih Tag gue gak tau apa nih Crow ya Crossing harusnya kan Iya Ada preview-nya Oke Udah 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 lah ya Kira-kira begini Oke Terus Eh Udah ya udah beres ya Set piece induction udah beres Ini tuh masih di hari pertama kan Iya masih tanggal 3 Masih tanggal 3 Juli nih Nah ini baru Eh gak nih masih nih Masih tanggal 3 Juli Apa ini Ada inbox ada satu Ini itu Hah Bentar-bentar Bentar Apa ini Invitation to England Trial Day England Trial Day Apa ini England Trial Day Dikasih tau berapa main muda Pemain-main free agent kali ya Soalnya semuanya itu Tulisannya Previously at Tim mana gitu loh Attend game Scout Coba attend game Saya sudah pencet attend game Ya oke Bukan hari ini ya Terus ini siapa Oh ini code of conductnya ya Hukumannya Kalo misalnya kayak Miss training dan lain-lain Ya udah confirm aja langsung Lanjut Ini sekarang di tanggal 4 Baru-baru sehari ini Preseason Lawan Rotterham Bentar deh gue pengen liat Ini apa 3 transfer Oh Oke Ini ada Tawaran Dari Blackpool Untuk Elkan Coba liat profile Bang Elkan dulu Eh ada mini face Bro 20 tahun Indonesia White center back Ini dikasih tau berapa bintang Di masing-masing Rollnya dia Terus Teknikalnya Anda bisa liat Heading 13 Marking 10 Passing 11 Pokoknya ini range-nya dari 1-20 ya Jadi sebenernya ya Belasan tuh udah lumayan bagus kan Tackling 11 Anticipation Bravery Composure Concentration Decision Determination-nya 14 Jumping range-nya 16 Gila Natural fitness Bagus Stamina 15 Ini 15 dari 20 ini loh Strength 13 Hampir 2 meter Tingginya Ada biografinya juga Terus Fitness Training Contract Dia gajinya 1500 pounds per pekan Oke Jadinya dikasih tau After tax-nya lagi Jadi cuma 1000 Ada 4 bonus Ada 3 clause Contract-nya berakhir Dalam waktu 2 tahun Oke Coba Gue pengen liat Misalnya Information Nih Nationality Indonesian Tuh Gak tau nih bener atau enggak nih 16 caps 2 goal Buat tim nasi Indonesia Harusnya bener sih Hah Language spoken-nya emangnya iya Emangnya fluent bahasa Indonesia sama Thai Elkan Kayaknya kagak Bisa ngomong Indonesia mungkin ngerti Tapi gak fluent kali Terus Dia itu kan statusnya emang Sudah dapet status homegrown nation dan club Ya kan Iya Nation udah ini Club iya Oke Jadi itu Terus Coba balik ke yang tadi Ini ya Ini gimana Ini tuh pilihannya Accept Stall Atau Reject Cuma itu doang Oke Nah ini Enggak ini masuk ke tawarannya nih Sebelum Sebelum berbicara dengan offer Elkan Dari Blackpool Aku ingin menjelaskanmu Proses Negotiasi Transfer Oke Boleh Selanjutnya Dalam Termasinya Anda harus memutuskan Apakah fee offer Selesai Untuk Anda Berbicara dengan Pelajar Cukup atau tidak Ya Ya Mana Ini loan atau enggak sih Kayaknya loan ya Terus Ada installment Terus ada clauses nya juga muncul disini ntar Ya You may reject or accept the offer Oke If you would like to decide who is responsible for dealing with an incoming offer Bisa diatur Bisa dipindahin ke backroom staff Oke Finish Coba Ini tuh feedback berarti dari Elkanah yang ngomong ya I'm interested in speaking to Blackpool Mana Mana Tawaran Coba nih Mana Apa tawarannya Current offer Apa Mana Kagak ada tulisannya Apa-apa ini Bentar 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 Eh Apa sih Lo bingung bang Review game Bingung Namanya juga Pertama kali main Kayaknya dari Dari waktu itu Gue tuh gak pernah ngurusin transfer kan Ya karena emang Kalo misalnya gue coba pake FM buat kerimut Kan gak ada urusan sama transfer gitu Lo gak ngurusin transfer Lah ini tulisannya cuman accept Atau reject Kayaknya dia loan deh Playing wage percentage 100% Duration next transfer window Enggak reject aja Reject offer Iya Oh loan Bener-bener loan Harusnya ada disini Tadi gue gak liat Tapi baru Next transfer window sih Nah misalnya kalo yang ini Accept aja nih Edwin Akbaje Ya Accept Zack Bradshaw 19 tahun Accept Dah Sudah ya Ini inbox ada 7 nih Apa ya ini Precision report Terhamp Ya dikasih tau tuh Detailnya transfer spending Segala macem Players innya Players out siapa Loan Ya Ini Pemain kita lagi out on load Berarti ya Ya Terus ini barusan ya Udah kita urus Squad dan Ah ini nih Coba liat ya Oke Ini tuh Di luar lapangannya lah Istilahnya lah Tim cohesionnya kenapa Pur Club atmosphere Managerial support Ini kayaknya gara-gara gue masih Awal kan Jadi manager Ipswich kan Top influencernya Sam Morsi Team leader Terus ada Connor Chaplin Highly influential Influential player Oke Iya Oh ini disini nih Team meeting tuh disini nih bro Nah ini terus dikasih tau juga Hierarkinya Jadi yang paling atas Yang paling penting lah Bisa dibilang kan Morsi Dia captainnya Pasti ada ngaruhnya Kalo misalnya dia jadi captain kan Influential player disini Other player Yang berarti tidak Punya role lah Bisa dibilang Ada core social groupnya Secondary Other These players Don't currently fit into any particular Social group Yumpun Karena baru Karena baru Ya Nah Ini dia Gak berubah sama sekali ya Meetingnya Now that you are aware Of the dynamics at play I will leave you I will leave it to you To introduce yourself To the squad Ini perkenalan lah istilahnya Oke Coba ya Iya sama Beguron juga sama gak sih Kayaknya Oke Mana Bang El kan duduk dimana Oh gak ikut dia ya Dia gak ikut El kan tuh hitungannya bukan senior Bukan masuk ke first team Ke senior team loh Oke Jadi ini ada dua pilihan I'd like to introduce myself Ya ini aja lah ya Lebih panjang Lebih bagus kalimatnya Oke Slightly positive Encourage Oke Bagus Terus ini Morsi ngomong ya Welcome It's what you do here That counts So nobody will judge you Based on your reputation Kenapa reputasi saya Padahal kan coaching Coaching license Tadi kan paling tinggi Oh tapi karena pemain Sunday League kali ya Oke Jadi Langsung ngomongin championship aja kali ya I have nothing else to talk about Yumpul So thank you again Baru Baru hai langsung bye-bye Terima kasih gak ngomong apa-apa Ini ngomongin soal code of conduct Ngomongin championship aja Oke Very happy Kebanyakan positif oke Kata kaptennya I think we have a chance To do quite well In the league this season Oke Kalo ini terlalu optimis nih Karena langsung ngomongin Promotion anjir Finish top half dulu aja kali ya Atau playoff nih Playoff deh ya Coba ya Waduh Nah ini dia nih Cuman Connor Chaplin Caden Jackson Keeper Latke Edmundson Morsi Hearst Tuan Zebe Yumpul ini Nathan Broadhead Come on now At least try to be realistic Cuman playoff doang loh Brandy Williams satisfied Masih mau luang gue please Sisanya hurt semua Offended anjir Kick chair Kick chair coba Coba kick chair I disagree with the dissenting view I think we We can achieve What I said If everybody performs At their best Yumpul Insulted bahkan ini Terus atmosferenya jadi pesimistik pak Oke Oke Eee Gesture tuh ngaruh juga berarti ya Positif aja Positif aja Wave hand Terus That's what I wanted to hear It's good to see There's some support Meskipun cuman sedikit sih Yang support sih Tadi Support Ambisi untuk Nyampe ke playoff Di championship musim ini Ya Terus Apa lagi I now like To discuss Some promises I'm willing to make For the upcoming season Boleh Nah Terus mulai membaik lagi Saya Apa Pumpfish 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 Nggak Nggak Udah I want to move on Move on aja Move on Terus Apa ini I'm happy with that Iya I'm pretty happy with that And For anyone Who disagrees I hear and respect your views too Oke Terus Code of conduct ya Boleh Katanya Tuan ZB Dia Cukup senang dengan Code of conductnya Oke Siap Excellent I won't be expecting Any issues With the Disciplinary Action Disision Sip Terus FA Cup FA Cup I'll be expecting us To give a good account Ya oke gitu aja lah Soalnya ini Satu lagi Ntar gue dibilangnya Terlalu optimistic lagi Terlalu ambisius Ini ngomongnya lah Terstages soalnya ini Yaudah ini aja Nah Sebenernya tergantung Anda mau jadi manager Yang langsung di hari pertama Tidak disukai Memain-main anda Atau sebaliknya Yaudah Ini Pumpfish Brilliant That is just what I wanted to hear Ya Sudah Thank you Oke Selesai Wih apa itu ada bunyi barusan The player whisperer Positive reaction oke Yaudah Summary Nah itu ya Jadi Untuk yang jempol ke bawahnya Di highlightnya Your expectations For the league Didn't go down very well With Broadhead Broadhead Siapa Broadhead Ini Nathan Broadhead ini Bisa tandain anda bro Oke Ini kan kasusnya mirip Iara main di waktu itu Real Sujadet kan Jadi Jadi tau lah Kira-kira pemain Karena kan karakter-karakter Kayak gini kan Nggak ada di Viva kan Jadi kayak Ya Gue munculin dengan ini Dengan pakai FM dulu Di awal Live meeting Dah Oke Inbox Lanjut Ini Target Ya oke Hah Nggak Tadi apa sih Ya continue aja Coba Yuk sekarang coba ke gameplay kali ya Udah mulai gameplay Oh ini training dulu nih Nah coba deh training Tergantung taktiknya kan Iya Iya Apakah tahun ini Saya akan Terjun bener-bener Ke FM Gue dari kemarin Sebenernya masih Belum bener-bener main gitu loh Tapi nanggung sih Mendingan sekalian Tunggu tahun depan aja Yang udah bagus banget Gameplaynya kan Tapi belajar-belajar Tips-tips Nggak apa Training intensity scheduling No pitch or gym work Half intensity Normal Uh anjir Apa ini Ini coaching Ini coaching teamnya Oh ini yang tadi nih Brian Klook nih Jadi dia di Defending Possession Attacking Enggak nih semua dia Enggak nih nih Yang lain ada yang lain Ada John McGreal Carl Pendley Pendley Ya Bisa dikasih ke background staff juga Finish Oke Precision preparation Initial precision schedule-nya mau apa Heavy Ya Range friendly Bisa diatur Bisa bener-bener diatur semua Ini Jadwalnya Ini tanggal 8 Juli Kenapa bisa ada 2 Oh Satu lagi Ipswich U18 Bangor 1876 Siapa Oh Tim dari Wales Oke Terus ini Ipswich U21 Bakal lawan City U21 Tanggal 6 Agustus sudah mulai championship Lawan Sunderland lagi langsung Oke Continue aja Ini apa Oh ini yang tadi kan Janji untuk main-main muda Oke Financial fair play Board investment-nya maksimal segitu Ya oke View finances coba Hmm Mampu seribet pusing gak lo Ini dikasih tau Progress FFB-nya Sekarang masih Masih aman Yaudah lanjut Maka Minang to meet media Presscon ini Ya boleh ayo Journalist expected Ada 13 Nih 442 BBC ITV Sport Talk Sport Yumpun Daily Star Sky Sport News Yaudah Presscon Oke Ini tuh ada Press officer Namanya John Reynolds Dia yang ngomong nih Let's kick off With the first question From Adam Lloyd Dari Daily Star Oke Mana dia How does it feel To be the new Ipswich manager I'm excited This is a great club And I cannot wait To get stuck in Ya itu Terus What attracted you To Ipswich Dari Eugene Welch Nih I think this club Has the potential To become Something very special Really special Oke Terus Siapa ini Andrew Ford BBC Was there anything That gave you reason To that Whenever Whether This was the right job I knew I had to jump At the chance If it came My way And I'm very lucky To read it Smile warmly Jawab itu Challenges do you think You will face As a young manager Yeah Ya sih Gua kan Berarti kan Eh 28 Umur saya sih Umur saya sekarang Lebih muda daripada Berapa main Terus You don't have You don't have much Reputation To speak of And many people Have expressed surprise That you have taken over As Ipswich manager Can a little known manager Such as yourself Really run a club like this I consider myself Entirely Appropriate For this job Yang talent How do you intend To factor that Into your day to day management Ya ini ngomongin soal main muda Terus Ipswich clearly have Lofty ambitions And hiring And hiring you And hiring you Is said to be the latest Step in meeting them Okay Are you the right person To deliver on their Apparent promise Especially in the short term I'm confident In my managerial skill Hopefully they match well With this fantastic club Yeah How much work Do you think Is needed to Bring the squad Up to standard I need to work With the team To be absolutely sure Okay Have you met the players yet What is the mood In the camp I feel an energy Kecuali Broadhead Tadi siapa Broadhead Broadhead kan tadi Insulted Insulted Everyone is excited What do you know About the Ipswich fans Jawabannya bisa Bisa jawaban aman Terus sih This is one of the most Dedicated fan bases In the world Yeah Dah Summary Jawabannya No relation Bisa ada relationship Sama Jurnalis juga ternyata Okay I think the press conference Was just fine Okay Beres Continue Mana Gameplay Kapan Gameplay Oh ini langsung Jadi berita ini Scouting Ya ini buat Nyari Pemain kan Ini juga Kayaknya sama aja Ini gue dari dulu Masih kagak ngerti ini Dari tahun lalu Gue masih gak ngerti Sistem ini Sistem transfer DFA Gue gak masih gak ngerti Gimana caranya Coba 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 ya Coba deh Scouting Misalnya Saya mau Scoutingnya di Indonesia Kalau misalnya UK Ireland Terus 20 ribu 10 ribu Oh ini Per tahun Cover all players 3 Oh lebih mahal Bisa gak sih Remaining scouting budgetnya Segini Kok gue gak bisa Mencet apa-apa Oh gitu ya Oke Iya Udah Udah kan Scouting budgetnya Segini Cukup dong 360 kan Traser budget Kenapa traser budget Kecil banget ya Terus Scouting coverage Berarti Ini apa Bisa ditambahin gak ini Gak bisa English premier division Misalnya gue mau X Remove Loh Kok gak bisa ditambahin Masih Masih Sebenernya bisa ini Enggak lo Masih gak bisa lo Udah world Padahal Oh ini nih Create recruitment Focus kan Oh ini dia Coba Any position from tactic Iya Terus Misalnya umur 15-20 Area Southeast Asia Cuma bisa Southeast Asia doang Berarti Confirm Nah ini muncul Oke Jadi nanti tinggal Nunggu dari sini kan Bener gak Ini ada Loan offer Medward Bisa accept Dari mana Ada dua Ada Cambridge Sama Northampton Loan closestnya Proposed playing time Sama ya Oh tapi loan fee nya Lebih mahal Cambridge Cambridge nawarin 3000 pounds Northampton 1500 Yang lebih gede lah Accept and give Ultimatum Kenapa ada ultimatum nya Oh Buat Buat yang tadi Buat si Northampton Justru ya Oke Ya Terus Ini baru transfer nih Kayaknya nih ya Kayaknya ini baru transfer deh Enggak 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 Loan juga kok Reject Reject all Loan offers Yep Dah Ape switch Training camp squad Training camp squad Coba Oh bisa dipilih ya Masimal 35 Pemain Ini mesti satu-satu ya Berarti ya Oh iya Satu-satu pak Ya yang cedera berarti Gak usah kan Coba deh Coba deh Kok L kan tulisannya cedera sih Oh iya Tadi dia Enggak kok Baru ya ini ya Return to full training tomorrow Bisa kok Amaran berjus Iya Tuan Zepnya gak usah berarti Ini nih apa ini Ineligible Oh iya oke Dominic Ball Iya Brennan Williams Lee Evans Masimo Longgo Morsi Beberapa main Oh bisa semua sih Semua aja yang bisa Terus ntar tinggal tambahin Dari beberapa main ini kan Yang kadang masih banyak Disitu dong Sudah berapa sih Sudah berapa bro ini Gak ada tulisan Sudah berapa lagi Connor Chaplin Dah Oke masih bisa Berarti Coba yang U21 Ini apa Kamu no Stuart Kok ada match ratingnya dia Oh udah main ya Lagi main di tim lain Dan Scarlett Dan Scarlett tip switch Dan Scarlett total nam bukan sih Iya bener nih Coba misalnya gue mau bawa Ayuba Jambang 18 tahun Apa dia Redback Satu Keeper Muda Charlie Beans Terus Satu Back Muda Elkan Satu DM Muda Ini gue gak ada yang gue tau namanya sih Leon Ayinde Striker Gerard Buwabu Terus U18 juga Nah coba nih Siapa nih Bawa back Satu Terus DM Ravin Domi Terus Ini tuh apa sih Winger ya Miss Fielder Right left Attacking Miss Fielder Right left center Rio Utni Morgan Cux Uzorgri Kayak ini lebih ya Kayak udah lewat ya Confirm selection Iya Oh gak kurang dua Yaudah lah Oke Gue baru tau Training Squad juga ternyata harus diatur Ini apa Transfer Gak usah skip aja Yang Asia Tenggara Tadi belum pasti kan Let on Orient make approach Loan approach Forward Boleh accept aja Sikat Ini Elkan laku banget Ya beset dah Jangan-jangan gue Jangan-jangan Elkan-nya statusnya Up buat Loan lagi nih Makanya Dari-dari tawaran terus Padahal gue udah reject Loan offers gak sih Kenapa masih ada Ada tawaran Ini loan ya Match preparation Entah berapa 6 Juli Oh ini hari pertandingan ya The teams are warming up Please wait Nah ini dia Eh kok gak ada suara sama sekali sih Hah Ini kenapa trial list Trial list ya Enggak ini tim apaan ini Oh ini yang tadi ya Yang tadi gue bilang gue mau ngeliat ya Beneran dikasih liat Ini Bisa scouting dari sini ya Nah itu ada suaranya Ya gameplaynya masih sama Gue jujur penasaran sih Maksudnya ini kalo misalnya Dibandingin sama FM 2023 Mereka bilangnya ada beberapa improvement Kayak apa sih Kayak pantulan bolanya lah Dan lain-lain tuh ada lah Terus kayak bola Sekarang kalo udah tenang Bisa jadi mantul ke tanah dulu Baruk gawang Atau gimana itu ada Putaran bolanya gitu loh Maksudnya Lu kan gak bisa dibandingin ini sama Visual gameplay FIFA kan Bahkan sama e-football aja kalah gitu kan Gak bisa dibandingin Tapi Justru makanya gue penasaran Yang mereka bilang bakal meningkatin Ntar di FM 2025 tuh kayak gimana FM 2000 Iya FM 2025 berarti Kalo gue mau skip gimana Kalo saya mau skip Sampai akhir Musik on Jangan Gak bisa Gak bisa di skip anjir Bener-bener Lu scouting beneran pak Ini apa Live match Oh bisa tuh live match Oke Apa tapi terus apa Tuh ini ada skornya Iya Terus hasil dari itu Oh ini nih 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 Ada beritanya nih Makhaminang spotted at Beversbrook Spekulation di media Suggests that Makhaminang May well have been checking On potential new signings During today's trial Trial day match Oke Team selection Pas lawan Bangor Yeah U18 U18 Ini U18 ya Upcoming competition To scout Oh Karena udah memulai Conference League Oke Sekarang Carla United Bener-bener LKM udah berapa Tauan dari tadi Oke lanjut Brasho set to move on loan To crew 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 Alexandra Iya Accept Mana crew Yompul Ini Kapten Ada gambar Dua dimensinya lagi pak Ini range-range Karena belum di scout kan Haduh Coba-coba Lihat Lihat squadnya Ya ampun Belum Belum move on Players Idih Warga Warga tau semua kan Pemain ini kan Kukil bro Aggression Bravery Jumping reach Natural fitness Stamina Strength Legend Legend Mal lagi Kalau Agius Ya kagak ada Agius udah masuk ke first team ya Thomas Tombut Tombut lo 19 tahun Saya mau beli Tombut Dia mah Saya mau beli Tombut Make an Make inquiry Saya mau beli Tombut Sama Baker Saya mau beli Baker Over trial Anjir Declare interest Make inquiry Saya juga mau Kapten over Kalau over sih Pasti susah sih Inquiry Oke lanjut Nah itu Loan out ya Zach Bradshaw Terus ini Ke Grimsby Agwaje Williamson Eligible For a professional contract Karena sudah Ulang tahun ke 17 Oke Gak usah dulu Tapi Ini apa Berita Inbox Inbox Ya ampun Luunggu cedera Dua Dua pekan Lanjut Nah ini hari Hari H pertandingan Tahun 8 Lawan Bangor Training Dikasih tau yang bagus siapa Yang jelek siapa Sony Aluko tuh Cuma 6 Ini gara-gara High intensity ya Jadi ada yang cedera tadi Tadi sih masih Simulunggu berarti pas Training ya cederanya ya Iya Dia yang tackle Dia yang cedera lagi Continue Hari H pertandingan Iya kah Backroom staff Induction Skip Recruitment meeting In preparation For the upcoming Transfer Induction Belum dibuka Decline Team selection Ini buat pertandingan Lawan Bangor Elkan Wih Finish Mana Elkan Kok gak ada Anjir Mana Elkan Lulululululululu Ini bukan saya yang halukan Oh ini U18 doang Anjir Maaf Iya bener ya Nah Sudah Submit team Oh masih mulung gue Masih tarik keluar Mana sih Yaudah Keluarin aja Bisa gak digeser kesini Gak bisa Ganti Ash buat Swain Sudah Ya Ini berarti langsung ke match ya Pay attention to how your players are feeling Hari kerak kenapa hurt ya Feels his instruction And certain traits are not aligned Oke Go to match Hmm Coba Gue sebenernya pengen nontonnya pertandingan Anjir Official team shit Stuff reaction to team news Do it Dressing room Nah ini bisa ngomong ke main pas di dressing room kan This is what friendlies are for Go out there and give me a selection headage Ya oke Kenapa gak bisa dipencet bang Oh masih ada ini Bisa di handover ke asal manager juga Oke You can also speak directly to the major position groups To give them more focus instruction Oke Individual tuh Ya siap Terus ini reaksi pemainnya Oke Match preview Oh ini baru ada Baru ada suaranya Bener-bener Hei liat ini ada match intronya loh Ada presentationnya Baksud bener-bener Viva IE goblok Gak ada ini kan Liat Ya ampun Nih bolanya bang Managernya salaman Iya Bolanya tapi gerak sendiri Bisa yang mana ya The commentators are in place And ready to go So let's get into the match Ya Ya Iya Ayo bang Ayo match Iya sudah Ini nanti ntar gue harus Kalo misalnya Nah udah Udah skip Lift match Lift match Ya gak bisa di lift match Save match Yo acara saya lift match Key highlight aja Goal nih Enggak lo Very attacking coba mentality ya Gak bisa ya Anda gak bisa pegang stick Mainin sendiri Ini gak bisa pak Beda Makanya sebenernya sih Gue juga Gue sebenernya ada sisi Dimana gue bisa mengerti Kenapa Umur Umur orang-orang yang main FM Itu kebanyakan ya Umur Ada Bukan berarti gak ada ya Anak Anak SMP yang main FM Ada pasti dong Tapi kebanyakan pasti Udah agak-agak tua gak sih Goal beneran George Hurst Bagus Asis dari Brandon Williams Jadi kayak Emang bener-bener Jadi manajer gitu loh Dan gue mulai bisa melihat serunya sih Mungkin gue 5 tahun lalu Kalau ngeliat kayak gini Apa ini bro Ya karena itu Karena umur Karena gue masih pengennya Gameplay-gameplay Main Tapi ini makin kesini kayak Ya mau jadi manajer ya Manajer gitu loh Oh offside Tapi kok langsung itu kosong Hah Gimana sih Nah tadi kata offside Setau gue tuh ada far di game ini Hmm long shot Ini kan udah ke highlight loh Oh ini makanya dicepetin kan Waiting for next highlight Ini apa? Rewind Gak bisa bener Ini kalau musiknya apa sih? Janjani kayak anthem UCL gitu-gitu ya? Bang udah bang Mau kabur dari sini gimana sih? Kalau only commentary Ini lagi di play goal Dan Scarlett ketat gue Agak kenceng ya Jarin dikit Oh tight offside Kok turisannya tight offside Tapi kan gak offside berarti dong Orang gue lebih itu loh Offside lagi Gak bisa Gak bisa kabur pak Itu goal Morsi Ajir Bagus banget Emang kayaknya lawannya Gak se-level gak sih? Nelkan 7 Ratingnya Mungkin faktor dari mentality Fair attacking juga sih Ada ngaruhnya juga Yaudah ntar kalau misalnya udah beres Baru gue balik deh Gak tau gimana caranya saya Kabur dari petanian ini Oke Sudah beres pertanian tadi Tentu saja menang Terus ini ada jawaban dari crew Dari inquiry tadi Crew won 500 ribu Emangnya punya 500 ribu? Kan gak punya kan? Terser budgetnya cuma 200 ribu Gila Iya gak bisa dong berarti Coba make offer Iya Lah itu bisa 500 ribu? The crew yet Yaud Product has recently Sign a new deal With the club Sampai 2025 Coba Hah? Bentar, bentar, bentar Crew have accepted An offer of 500 ribu Tapi Pemainnya gak mau Tom Boot is not interested In contract talks Karena baru mempanjang kontrak Di crew Walk away Rejected anjir Oke Terus Ini Offord Gak ada terima Look offord is not for sale at any price Bagus crew Baker Baker cuma 110 ribu Oke Misalnya additional fee Ini jangan deh Oh ini bisa pake installment tuh 6 bulan, 12 bulan Gokil Make offer Baker Richardson Ya Diterima Diterima Baker Richardson has considerable Interest In negotiating term Oke Ayo Negosiasi Nah ini negosiasinya nih Coba ya In outlining playing time You are Informing the player Of how you intend To use him this season Oke Bisa add promise juga Coba Misalnya Emergency backup Enggak lah Star player Kenapa diwarnain begini Terus Will appoint player as captain Yumpun Oke Udah Terus Walk away Kok walk away Ini live ini Mana jawaban Baker Tidak ada jawaban Baker Tidak ada jawaban Baker Suggest promises My client is happy to move on At this stage But we are willing to listen At any modification Oke Finalize I am Ini agent ID ya Simon Williams ini I am happy to absorb the preliminary Let's get into the detailed aspect Of my client's contract now Oke If they are not happy The deal won't happen Ya Tentu saja Ini gaji segala maceng Signing Signing on fee Agent fee Durasi kontrak Iya Terus ada bonus-bonusnya Gold bonus Seasonal landmark gold bonus Budget impact Berapa wage-nya dia 2.300 pounds per pekan Signing on fee-nya 28.000 pounds Finalize aja Langsung coba That was quick Yumpun Oh Belum ada final decision Tapi ya Oke Kita offer kontraknya Barusan itu Ya siap Apakah Baker akan bergabung Dengan Ipswich Ini apa Ini friend-nya lagi ya Ini tadi ya Menang 4-0 Lewan Bangor Continue Ini buat U21 Post match analysis Iya XG Ini mampu detailnya Lihat tuh Ini menit Ini XG-nya berapa Siap Squad induction Bukan tadi Udah ya Apa ini Status-statusnya Iya Iya Ini gara-gara tadi friendly Jadi ada muncul semua Ijo semua lagi tuh Oke Training report Lanjut Development center Ini buat Pemain academy ya Pemain U18 Sama U21 Background stuff aja Terus ini bentar lagi Tanggal 10 itu City U21 Lawan Ipswich U21 Training schedule Perpekannya loh Ternyata loh Ditanya Kenapa dia Tidak save sendiri Ini beritanya Ipswich in offer For Baker Richardson Continue Friendly U21 Berarti nih Lawan City Ipswich Work Permits update Ipswich Do not currently have Any player on TSC Elite significant contribution Oh Work Permits slots Are granted to player Who do not ordinary qualify Ini berarti Yang kita pake Waktu itu buat Ronaldo Quattes Sama Brandon ya Di crew Iya yang kita Appeal-appeal terus itu kan Oke Scouting update Ini BTW Iya apa kabar nih Scouting yang Asia Tenggara Mana Kok gak muncul Belum ada ya Berarti Iya masih 0 Ipswich under 21 Lose Kalah Tapi Foyo plays well Mana Foyo Foyo siapa Itu Farid Alva Ruprecht itu Foyo Enggak Osman Foyo Bener ada Oke Menarik Dikas tau Precision Report Luster Medical Care Lanjut Lihat Baker Gordnya Baker Richardson Is delighted to have Agreed terms with us The chance of more Playing time Is a considerable Factor Di keputusan dia Untuk bergabung Terus Head VCO Udah ngecek Baker Dan katanya aman Secara medicalnya dia Oke Swansea are also Oat 1% 120.000 Bakal dikurangi Dari budget 200.000 Accept Udah dong Done deal Iya bener Udah Itu dia signing pertama saya Di Football Manager 2024 Assign squad number Mana Baker Ini dia Kasih nomor Ya Nomor 9 Udah ada yang ngisi ya Nah Ini ganti aja nih Eh Gak bisa diganti ya Gak bisa diganti pak Yang tersedia Ya ampun Masa pake nomor Andre Gak apa-apa lah Submit number Ya Oh karena itu udah disubmit tadi Kayaknya ya Aluko cedera Nah lanjut Question from the Football League Papers David David Davidson Sam Morsi has lost The Ipswich captaincy Hah Emang iya Decline Apa gara-gara Tadi janjiin Baker Pake captain Dia langsung jadi captain Beneran Mafra Itu friend match berikut aja Baker Richardson Shields move to Ipswich Hmm Team selection Langsung debut apa Ntar aja kan bisa diganti kan Ini apa sih Loan over Ini yang tadi Kayaknya ini yang tadi Bukannya gue udah terimain Cambridge Terus gue tolok Nurhampton Oh dia naikin Ininya ya Naikin Loan fee nya ya Gak udah gak usah Yang tadi aja Udah lanjut Trading camp Squad Bukannya tadi udah diatur Buat Portugal Atau sekarang di baru ke Portugal Autoselect Include youth prospect Udah Ipswich training camp underway Di Portugal Baker Richardson To be unveiled By Maka Minang Oh Ada press con nya 12 jurnalis dateng Oke Mari Berarti harusnya ada Baker juga Bener ada Ekspresionless ya ampun Oke Start press con You sit here Alongside New signing Courtney Baker Richardson Are you pleased to have Got your man It is a good day For the club And I'm delighted to have Added real quality to the squad How important will Baker Be in helping Ipswich To be successful in the future He is a fantastic player Ya kita tau banget soal itu kan What impact Is there likely to be A change in style football As a result of Baker's arrival at the club I think there is something which is going to have to happen To get the best out of the player Iya Baker joins where is an already large squad Some fans are concerned That you raise your fan Ha Financial future Moral perfect Liat Baker Very happy bro Chef happy Memasaknya enak Tentu saja Will Courtney Baker Richardson Live up to his price tag Gak mahal sih Iya Can Baker become regarded as Highly as someone like Luke Chambers Luke Chambers tuh pasti legendnya Ipswich ya Kalau misalnya gue gak tau soal legendnya Iya Bisa diliat sih Bisa diliat sih Oke Ya agree aja How will you get the best out of Baker Richardson Ya sebenernya kalau tanya soal itu Jawabannya sih harus main sama Andre dan Agi sih Tapi kan gak ada Andre disini ya Dah Yang penting very happy udah Live press count Dah Oke Lanjut Nah ini baru tanggal 13 Maka Minang thrilled with new signing Next Andre Ya Ya Kenapa Elkan? Capable Iya lah Gimana sih cara skip pertandingannya? Ini team selection Udah Langsung ganti dong Mana Baker? Masuk langsung Starter Elkan Bentar Ini ada logo apa nih tadi nih? Apa ini? Artinya warna kuning ini? Fitness task not required Iya ya tadi kan? Wanted by Salford Kenapa mantan club Road to Glory pada Mau ambil ekran Elkan sebuah ya? Submit team Yep Go to match Iya ini kayak tadi lagi dong Iya Duit Liat tuh Baker Oh iya kaptennya jadi Baker Oh iya kaptennya jadi Baker langsung Iya langsung Kok ada palm tree-nya sih? Yang Portugal ada palm tree Chaplin Baker di depan Nomor punggungnya beda ya Kalo misalnya Friendly ya Baker dia dapet nomor 9 tuh Skip Udah ini baliknya tadi lagi sih Ya udah coba lah Liat lah Ini kayaknya Kagak akan nyampe ke pertandingan Kompetitif sih Meskipun saya pengen liat Key highlight Tapi cepet sih ini 3 shot setahun target SG cuma 0,12 Tapi Goal lip switch Wolfenden Metak Bull Mantap Apa ini? Delgado Udah kelar Ini apa ini? Bentar Oh cedera anjir Bentar 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 Dominic Bull cedera Defensive midfielder Gimana cara ganti dia? Morsi emang gak main? Ya udah Confirm sub 3 menit injury time Udah habis Second half Hand over Ayo goal debut Baker Individual training Kenapa tiba-tiba training? Balik ke match Elkan tarik luar Ya Tarik aja Koba bolan ya? Iya Koba bolan Waduh Itu sama Koba bolan lagi Penalti Astaga Gawat sekali ini Masih ya Kalah Matalatnya Ganti Juri Fade attacking Coba Kartu kuning Baker Kok only commentary Terus sih Nah ini udah key highlight Full time Tapi kalah lu Gila Burns 7,6 Best performer Ngamuk Ngamuk bang Mana Ngamuk Kita Tidak cukup Dan Aku tidak Tidak ada Kata To express How angry That makes me Throw water bottle Iuh mpul Seem to lost confidence Baker Udah gapapa Dimarahin sekali-sekali Gakapa Waduh Squad unhappy With club situation Discuss issue With squad Apparently some of you Are unhappy With how things Have been going lately What's up Mana yang ngomong Ini Your Oh Gara-gara tim talknya ya Ya oke Udah Ya udah Udah begitu doang Langsung aman lagi kok Ya Itu tim Tim divisi Berapa lagi itu Barusan tuh Social feed Torrenci Match berikutnya Oke Ini kan gue Gue pengen Gue pengen Lihat pertandingan pertama Lawan Sunderland sih Jadi Saya skip sampai ke situ Ntar saya balik lagi Pas pertandingan Championship pertama ya Sebentar Ini Baker Nyetak gol Nyetak gol Perdana di friendly ketiga Lihat ini Hutchinson Crossing Mana Baker Itu dia Dur Mantap sekali Gol perdana Chef Untuk aim switch Dah Nah Ini dia Gue gak liat dari tadi kan Emang udah ada tawaran dari Salford Terus kayaknya Ininya Responsibility-nya itu Tadi tuh di Asset Manager Jadi udah diterima sama dia Buat Elkan Loan Sudah accepted Kayaknya kalau kayak gini Gue gak bisa ngapain-ngapain kan Udah Jadi Jadi Elkan tuh udah Hampir deal ini Terus ini dikasih tau Yang belum diregister tuh Baker Ya sudah berarti Udah kelar dong Ngapain lagi nih Coba nih Gue mau daftarin Baker nih Mana Kurang satu kan Set Kok gak bisa dicentang Waduh Kenapa Baker Tidak bisa dicentang ini Oh Nggak Sudah-sudah Sudah penuh Sudah penuh Harus ada satu yang di Unregister Dan Scarlet Tambang Ngur Apa Masih Dan Scarlet Di korbanan buat Baker Iya Confirm selection Gitu Players addednya Kurdi Baker Richardson Yaudah berarti Udah kelar dong Tidak bisa melihat Elkan juga Ntar di Championship Ya kira-kira Anda Sudah bisa Ngelihat lah ya Ini apa ini chat Gue Gue masih banyak Jadi kalau misalnya Lu kira ini video Bukal jadi tutorial Tidak Ini orang Orang tidak ngerti Main FM Yang nyoba FM Untuk pertama kalinya FM24 ya Meskipun ya sama aja Kayak FM23 Sebenernya sih Coba ada Sedikit perubahan Ya kira-kira Itulah Untuk Football Manager 2024 Jadi Sebenernya Secara keseluruhan Lu udah bisa Melihat lah ya Seperti apa Jadi ya Kalau misalnya Nanya soal Gameplay Main di pertandingan In-game Ya Memang gak ada Gitu loh Cuman deh emang Kalau misalnya Managerial Emang paling lengkap Untuk itulah Gue gabungin kan Makanya kan Secara Visual Secara gameplay Secara main langsung Mencet tombol Passing Ngeshoot Ya Pakai FC24 Tapi di awal Setiap Create mode Gue makanya Selalu pakai FM Untuk Lebih ke teknisi Terus kayak Untuk Regis pemain juga kan Misalnya kayak ini Gue mau regis yang buat Ini lu bisa lihat Homegrown status Segala macem Gimana cara Gimana cara Register Register Nih registration Nah itu Kayak gini kan lu bisa Tau lebih detail gitu kan Bahkan sebenernya kan bisa Di competition Terus ada rulesnya juga Gitu loh Nah ini Ini yang biasa kita lihat Untuk create mode Dan ntar Buat MU juga sama Bakal kayak gini Lebih enak juga Buat ngeliat status Pemain masing-masing gitu loh Misalnya mau ngeliat Kayak tadi Alkan Status seperti apa Misalnya gue mau lihat Si Baker tuh Apa sih statusnya sekarang Bisa langsung saja Lihat ke information Jadi dia itu Itungannya Homegrown clubnya tuh Di Coventry Tapi dia Kalo misalnya sekarang Berarti kan gak bisa kita Status homegrown club Karena deep switch kan Tapi dia dapet Homegrown nation berarti Karena Ya ini Di Antara usia 15-21 tahun 3 tahun Dia ada di Inggris Jadi artinya Eligible buat Homegrown nation England Gitu ya Jadi yaudah Saya rasa cukup Itu saja Sepertinya sebenernya Banyak banget yang bisa dilihat sih Gak bakal ada abisnya ini Setiap law advance Ada sesuatu yang baru Yang masih diurus Segala macem Terus ini juga Masih belum muncul lagi ya Kayaknya Emang gak Gak bisa lagi ya Ada sesuatu mungkin Yang salah ini Makanya gak muncul-muncul nih Pemainnya Antara gue gak ada scoutnya Atau gimana Ini warna biru juga Pasti ada artinya kan Atau biru ini Karena ada detail filter Umurnya kali Bisa jadi Terus Karabawa dia ada Ini ya Ada lisensinya Efek up Gak ada Apa lagi Trainee Tadi kira-kira Udahlah Data hub Terus taktik ya Kayak gini-gini Lebih enak juga sih Kalau misalnya udah ngerti Pasti lebih enak kan Untuk ngeliatnya Untuk detail-detailnya Terus Squad dynamic ini Squad planner tuh Setau gue ya Yang bisa buat musim depannya kan Bisa diliat kayak Kira-kira siapa yang bisa jadi Keeper masa depan Ini kan Keeper kan Kebetulan Terus Squad ya Keseluruhannya Terus Yaudah Sepertinya sih Itu saja Untuk video pertama kali Main Football Manager 2024 Jadi untuk sekarang Kalau misalnya lu nanya Kenapa bang Kenapa gak mau bikin Series FM 2024 gitu loh Jadi series ya Kayak keren mod gitu kan Buat gue Masih belum bisa gitu loh Karena dari segi visual Dari segi gameplay Juga masih agak kurang kan Maksudnya mungkin lu Dari ngeliat video ini pun Dari nonton video ini Kan gue gak tau Durasi berapa lama Sejam lebih ini Lu juga mungkin kayak Ya untuk awal-awal Abis saat-abis saat awal Mungkin seru gitu loh Tapi kalau misalnya jadi konten Gue gak yakin Kayak bakal Bener-bener bisa ditonton Sama Penonton Youtube kan Ya sebagian besar Pasti kan visual gitu loh Agak susah juga Apalagi ini kan Ini kan kata-kata gitu kan Maksudnya kan tulisan-tulisan semua kan Kebaikan orangnya nonton di HP Yang kalau misalnya Di nonton di HP Tulisannya kecil Gimana cari dan membaca gitu loh Agak susah juga menurut gue Dan gue pun juga Bagi gue pribadi pun Juga sekarang Kalau misalnya ngeliat konten FM di Youtube gitu loh Gue cuma nonton Untuk dapet tutorial biasanya Gak bener-bener ngikutin banget Gue ngerti serunya dimana Tapi kalau misalnya visual mereka Gameplay masih kayak gitu Ya masih susah Makanya harapannya ada di Football Manager tahun depan Untuk jadi Mainan pribadi Kayak game yang gue mainin sendiri Bukan jadi konten Menurut gue bisa banget Tapi untuk jadi konten di Youtube Kayaknya masih gak bisa Masih susah Jadi cara terbaik untuk saat ini Adalah gabungin Fitur FM Databasenya Ke yang ada gameplaynya FC24 Itu yang baru gue lakukan Setelah tahun lalu Untuk pertama kalinya Sepanjang tahun Gue lakukan itu Dan hasilnya ya Menurut gue sih Menambah experience kita Terutama di awal-awal series Karena Gue cuma mainin Dan gue gak gerakin disini Kan susah juga Gimana caranya Kenapa cuma di awal doang bang Kalau gitu di krim remote Ya gak bisa juga Kalau misalnya jalan semusim Gimana caranya gue bisa nyamain Semua hasil pertandingan Yang gue main di krim remote Sama di FM gitu loh Kalau gue advance pun Pemain-mainnya beda semuanya Agak susah Jadi paling aneh Kayak di musim-musim berikutnya Yang bisa gue lakukan Cuman kembali ngecek Kayak per masing-masing Saya lah gue beli Kobi Maino Waktu itu di kru Gue bisa ngecek dari FM Kobi Maino tuh statusnya apa Homegrownnya gimana Terus kayak Karakteristiknya dan lain Mungkin bisa tau Dapet sedikit dari situ Detail pemain database-nya Lebih ke database sih Dan itu ya Database-nya kan untuk FM kan Paling lengkap Dan memang sesuai dengan Diri live gitu kan Jadi Terus kayak bisa-bisa juga Soal sejarah tim sih Karena disini-sini kan Sebenernya ada kan Kayak detail-detailnya segala Makanya Lebih ke memang untuk di awal Tuh jadi untuk sementara Untuk tahun ini Ya karena sama-sama Seperti tahun lalu FM bakal jadi Game yang kita manfaatkan Fitur-fiturnya Dan database-nya Di setiap awal Series Creed Mode FC24 Termasuk ntar Sampai ke Road to Glory Tahun depan Road to Glory FC24 Oke Jadi kalau misalnya Tadi ya gue bilang di awal Kalau misalnya ada pemain FM Yang nonton video ini Dan ada Beberapa hal yang gak gue cover Di video ini Yang sebenernya bisa kepake Buat kalau misalnya Ntar gue main Creed Mode Contohnya MU yang terdekat Tolong dikasih tau sekarang Supaya ntar pas gue Nge-record MU episode pertama Kan bakal masukin FM juga kan Jadi kita akan Nge-load Saifan baru Pakai MU gitu loh Karena squadnya juga terupdate Segala macem gitu kan Kita bisa ngeliat deh tuh Untuk registrasi squadnya kan Kita bakal ikutin juga kan Meskipun di FIFA Di FC tidak ada registrasi squad Tapi kita bisa ikutin Jadi itu secara lengkap Kita bisa lihat Dan kita bisa tau Jadi kayak pemain-pemain mana yang mesti Didatengin ke depannya Mungkin butuh main homegrown Atau gimana Terus kita juga bisa tau Status main homegrown Di squad MU sekarang Itu siapa-siapa aja Kayak gitu-gitu loh contohnya Oke Terima kasih buat kalian menonton Dan Sampai jumpa di FC24 Manchester United Krimot Ya ketemu lagi ntar Ada FM juga Bye semua Thank you